MEDCO ENERGY Sebetulnya MEDCO itu ya, di tahun 80 yang mendirikan itu bukan saya. Bukan? Bukan saya, tapi kakak saya. Namanya Arifin Panigoro. Pak Arifin Panigoro ya. Diaulah founder dari MEDCO yang waktu itu memulai kiprah bisnisnya sebagai penyedia jasa pemboran. Hanya penyedia jasa pemboran? Hanya penyediakan jasa pemboran. Kenapa? Karena di tahun 80 itu hampir seluruh jasa pemboran di Migas ya, itu disediakan oleh perusahaan asing. Terutama perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi Pak Arifin itu tertantang bagaimana mendirikan perusahaan penyedia jasa pemboran yang cita-citanya tentunya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah itu kan tidak mudah, karena kan dari luar pasti teknologinya lebih canggih. Nah itu gimana Pak? Menghadapi persaingan waktu itu ya, ini langsung dengan pihak-pihak asing. Betul. Yang jelas peluang ada. Karena hampir 100% dikerjakan asing, dan kalau ada orang Indonesia yang mau, bisa masuk. Dan saya kira itulah yang dilakukan Pak Arifin. Beliau mengumpulkan sekelompok profesional dari berbagai kebangsaan, ada orang Australia, ada orang Amerika, ada orang Inggris, yang terbaik. Disediakan peralatannya, disediakan sistemnya, dan Alhamdulillah dengan cara itu beliau bisa membuat perusahaan yang bersaing dengan perusahaan-perusahaan bahasa dunia. Hebat sekali Pak Arifin Panduwar waktu itu bisa mengumpulkan pihak-pihak ahli. Kok bisa gitu mengumpulkan? Apakah memang teman-teman sendiri, atau gimana Pak? Ya, ada teman-teman, tapi juga itu yang saya bilang. Beliau mencari orang yang terbaik, yang bisa melaksanakan tugasnya. Sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang bersaing dengan perusahaan kelas dunia. Nah, kalau menurut Pak Irmi sendiri, apa sih modal utama kalau mendirikan sebuah perusahaan energi, seperti Medco, zaman itu, 1980. Nomor satu kan, pertama peluangnya dulu ya. Bisnis nih, apapun yang kita lakukan, nomor satu peluangnya dulu. Oke. Dan peluang itulah yang berasal diidentifikasi. Yang kedua, untuk meraih peluang itu, diperlukan organisasi dan sumber daya manusia yang paling baik kalau bisa. Dan saya kira itulah menurut saya kunci sukses waktu itu. Nah, waktu itu 1980 sumber daya manusia untuk bidang energi di Indonesia sendiri sudah sebagus itu, Pak. Makanya, kalau kita mau pilih SDM, pilihlah yang terbaik. Tidak harus semuanya orang Indonesia. Kalau yang terbaik itu orang Australia, ambillah orang Australia. Yang terbaik orang Inggris, ambil orang Inggris. Terbaik orang Jepang, ambil orang Jepang. Setelah itu orang kita belajar sama mereka. Terjadilah perpindahan know-how dari yang terbaik kepada bangsa sendiri. Nah, dalam perjalanannya 38 tahun, pasti ada lika-liku sebenarnya, Pak. Tidak mungkin selalu grafiknya naik. Pasti ada waktu di mana ada konflik-konflik ataupun ada hal yang mempengaruhi. Sehingga membuat performa mungkin sedikit mengalami pelemahan. Itu seperti apa menghadapinya, Pak? Bisnis itu selalu begitu. Ada up and down. Oke, itu kan tahap pertama ya. Medco didirikan sebagai pembangunan dia jasa pemboraan. Tapi itu hanya berlangsung kurang lebih 10 tahun. Sampai tahun 1991. Di mana kita berhasil menguasai hampir seluruh market share dari jasa pemboraan. Nah, pada saat itulah saya mulai masuk di situ. Saya bilang sama kakak saya, kalau kita mau masuk di bisnis Migas, jangan cuma jadi penyedia jasa. Tapi harus jadi produsen. Ide itulah yang Pak Hilmi bawa. Pada saat itulah yang mulai saya bergabung dengan Medco untuk membidani akusisi dari perusahaan Migas pertama. Oke, apa kata Pak Arifin waktu itu? Oh, beliau sangat senang. Dan menyambut sehingga kita bersama-sama akhirnya mengambil alih salah satu perusahaan Amerika namanya Tesoro. Tahun 1991. Dan Alhamdulillah, sejak saat itu kita bisa mengembangkan sampai menjadi sebesar hari ini. Apa yang membuat Pak Hilmi ingin bergabung dengan sang kakak di Medco waktu itu? Saya kan memulai karir saya, bukan di Medco sebetulnya. Saya itu selama 15 tahun bekerja buat perusahaan Amerika. Perusahaan minyak. Perusahaan minyak juga. Di situlah saya belajar bagaimana membangun sebuah perusahaan Migas, kelas dunia. Jadi setelah 15 tahun, saya lihat ada sinergi yang saya bisa lakukan antara saya dan kakak saya. Beliau sudah memulai perusahaan, sudah punya modal. Saya sudah mengumpulkan pengalaman dan kemampuan. Berarti dengan Pak Arifin memang sangat dekat ya? Oh iya. Karena pada saat itu pun perusahaan jasa pemboraannya Pak Arifin di Medco itu, pemakainya adalah perusahaan tempat saya bekerja. Oke. Jadi ya kita rilisinya sudah baik Pak. Lebih baik kita bergabung untuk mendirikan yang lebih besar lagi ya. Yang memproduksi, bukan cuma sekedar memberikan jasa pemboraan. Jasa. Nah, dulunya hanya memberikan jasa, kemudian memproduksi. Saat ini lebih banyak untuk fokus bisnisnya, pasti sudah lebih bervariasi ya. Oh iya. Apa saja Pak? Sekarang ini, Medco ini tiga pilar bisnis utamanya. Pertama, migas. Migas tetap menjadi salah satu pilar penting. Memproduksi, eksplorasi minyak dan gas bumi. Yang kedua, power generation. Jadi kita membangkitkan listrik untuk keperluan energi di negeri ini. Dan yang ketiga, kita masuk ke tambang. Ada tambangnya juga ya? Hari ini kita memproduksi batu bara, memproduksi tembaga, dan memproduksi emas. Sejak kapan masuk ke pertambangan Pak? Sebenarnya tambangnya sudah mulai kira-kira 10 tahun yang lalu. Tetapi kecil ukurannya. Baru menjadi besar tahun 2015, pada saat kita mengambil alih perusahaan tembaga kedua terbesar di Indonesia, yaitu Newmont. Nah, sejak itulah maka tambang sekarang menjadi pilar besar di bisnis Medco. Oke, tapi kalau diklasifikasikan begitu ya Pak, dari fokus bisnis Medco, tadi ada migas, kemudian juga ada listrik, dan juga ada pertambangan. Yang paling besar tetap migas. Hari ini masih migas paling besar. Masih migas paling besar. Tetapi, tahun 2021, hari ini kita sedang melakukan pengembangan di bisnis pertambangan. Dan akan mencapai puncak produksinya di tahun 2021. Pada saat itu, tambang akan menjadi terbesar. Tetapi, in the long run, karena bentuk energi yang dipakai oleh masyarakat hari ini berupa final, itu berupa listrik. Jadi, saya sih melihat ke depannya listriklah yang akan menjadi salah satu pilar kita yang terbesar. Paling nggak samalah antara migas, listrik, dan pertambangan. Ada potensi nggak mungkin ke pengembangan mobil listrik yang lagi tren saat ini di luar? Kita bahas nanti, Pak Hilmi, kita jeda terlebih dahulu. Oke. Dan pemirsa kami masih akan kembali berbincang bersama dengan Presiden Direktur dari PT Medco Energi, usai jeda pariwara berikut. Pastikan, Anda masih bersama kami di IDX Channel. Terima kasih. Apakah Anda memiliki perusahaan dan ingin mengembangkannya? Perlu dana lebih untuk ekspansi? Ingin kepercayaan lebih dari kreditur dan bank? Perlu peningkatan image perusahaan? Perlu strategic partners? Menghadapi potensi sengketa dalam keluarga pemilik? Butuh penerapan good corporate governance yang lebih baik? GoPublic adalah solusinya. Mengapa GoPublic? Dengan GoPublic, Anda akan menikmati manfaat seperti Akses pendanaan yang luas dari pasar modal, peningkatan image perusahaan, likuiditas dan valuasi saham yang menguntungkan bagi founder, peningkatan profesionalisme perusahaan, pertumbuhan dan kelangsungan usaha, peningkatan loyalitas karyawan, serta insentif pajak. Medco mengakusisi Newmont itu tahun? Selesainya 2016, tapi prosesnya mulai 2015. Oke. Nah, alasan untuk memilih pertambangan Newmont yang lebih keemas waktu itu apa, Pak? Sebenarnya begini, kalau akusisi itu, lebih banyak di-drive oleh opportunity. Jadi, kita ini punya tim di perusahaan, business development, bisa di-level senior manager, juga bisa di-level top management. Selalu kita mencari peluang. Jadi, waktu itu bukan cuma Newmont yang kita lihat. Ada opportunity-apportunity lain yang kita garap lah. Nah, kebetulan setelah kita garap, yang paling cepat, advancement dari proses negosiasinya adalah Newmont. Perjalanannya sejauh ini, ya kurang lebih hampir 2 tahun seperti apa, Pak? Jadi gini, mungkin saya harus kasih lihat sedikit ya. Salah satu yang menjadi trend dari bisnis sekarang adalah yang seperti saya sampaikan tadi. Bentuk energi yang sampai kepada masyarakat yang paling cepat tunggunya adalah listrik. Ada mobil listrik, digitalisasi berbagai teknologi. dan ini semua membutuhkan banyak sekali tembaga. Sebagai contoh gini, kalau mobil biasa nih, yang kita pakai sekarang, pakai bensin nih, itu pakai tembaganya per mobil itu 20 kg. Kalau mobil listrik, satu mobil, satu mobil. Itu yang bukan mobil listrik, yang mobil biasa. Kalau mobil listrik, itu 120 kg. semua kabel-kabel di atas nih, itu hampir semuanya dari tembaga. Jadi ujung-ujungnya adalah tetap ke energi listrik. Jadi, apa namanya, salah satu yang membuat kita sangat tertarik dengan pertambangan tembaga ini, karena ini adalah salah satu konduktor terbaik dalam listrik. Apa yang membuat Pak Hilmi tertarik untuk bidang atau pengembangan dari mobil listrik ke depan? Saya kira hari ini, Medco tidak memiliki ekspertis di situ. Karena kan kita kalau bisnis itu harus milih kan. Kalau begini kita kerjain semuanya. Betul. Saya sih berharap cepat sekali terjadi perubahan dari mobil konvensional yang sekarang menjadi mobil listrik. Kenapa? Walaupun hari ini Medco salah satu core bisnisnya Migas, tapi kami melihat bahwa kelangkaan produksi maupun cadangan Migas ini cepat atau lama tak akan terjadi. Sehingga, menurut saya, akan baik buat negara ini kalau transisi menjadi mobil listrik ini terjadi secepat mungkin. Kita jangan berkutat di satu lini saja. Kalau melihat perkembangan mengarah ke sana, kita lihat ada opportunity di situ. Ini yang disebut harus pandai melihat peluang. Betul. Jeli melihat peluang. Itulah salah satu, menurut saya, kunci sukses dari bisnis. Apalagi sekarang, perubahan lingkungan begitu cepat, sehingga top management itu harus sangat jeli melihat perubahan. Oke. Kejelian dari Pak Hilmi, kemudian juga sang kakak Pak Arif ini tuh mungkin diwariskan dari orang tua ya Pak ya? Saya sih gak mau takabur ya, gak mau sombong. Tapi yang jelas, kita nih, dari waktu ke waktu, selalu diskusi, melihat apa yang terjadi. Trend apa yang terjadi hari ini, dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan bagaimana itu akan berimpak terhadap bisnis kita. Kalau itu positif, kita kembangkan. Kalau itu negatif, kita kurangi. Sehingga, kita ini harus selalu waspada, dan harus lebih waspada ke depan. Oke. Kalau melihat medko seperti sekarang ini, pemirsa sebesar ini, dan masih mampu bertahan 38 tahun, tampaknya sulit untuk membayangkan, ini memang mulai dari nol Pak. Dari nol, dari nol. Tidak ada peran dari sang ayah, atau tua. Kalau kita bicara sejarah keluarga, ayah saya ini pedagang. Dan kalau kita bicara role model seorang entrepreneur sejati, menurut saya, ayah saya ini salah satu yang saya jadikan contoh. Kenapa? Salah satu ciri seorang usahawan, adalah keberanian mengambil risiko. Nah, ayah saya ini, sekolah sampai dengan SMP, itu di Gorontalo. Beliau lahir tahun 21. 1921. Jadi lulus SMP itu kira-kira 12 tahun lah. Sebutlah tahun 33. Di Gorontalo itu enggak ada SMA waktu itu. Beliau pergi ke Jawa. Oke. Sendirian. Naik kapal laut, untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi. Baru lulus SMP? Baru lulus SMP. Anda bayangkan tingkat keberanian yang ada di kepalanya. Menurut saya itu adalah kunci dari keberhasilan seorang usahawan. Bagaimana dia mengambil risiko, dalam umur yang semudah itu, untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Apakah itu pendidikan, kehidupan, dan lain-lain. Oke, sang ayah ke Tanah Jawa, berarti itu lebih spesifik ke Bandung. Ke Bandung. Akhirnya, kemudian, lahirlah Pak Rifin, dan Pak Hilmi. Tapi kabarnya ada 11 bersaudara. Benar, Pak. Kita ini keluarga besar. Pak Rifin itu paling tua. Saya ini nomor 6. Saya punya kakak 5, punya adik 5. Hanya Pak Rifin dan Pak Hilmi yang terjun ke industri migas? Sekarang, iya, tapi ada beberapa keluarga lain yang juga info di perusahaan. Salah satunya, kakak saya yang perempuan. Itu juga sekarang info sebagai komisaris di, apa, di Medgo Energy. Dan ada adik saya satu yang di, apa, urusan pipa. Oke. Nah, kalau menanggapi soal, kita kan di Indonesia sering ada bencana, begitu ya. Saya sempat baca bahwa ada Medgo Foundation ya, Pak. Iya, iya, iya. Itu tujuannya, ada kaitannya kan dengan keseringannya terjadi bencana di Indonesia, seperti yang baru saja ya, ada gempa palu. Sebenarnya begini, perusahaan itu, ya tentunya makin besar, Alhamdulillah makin untung, makin cepat tumbuhnya. kita juga punya tanggung jawab sosial. Dan, tanggung jawab sosial itu, macam-macam, tergantung prioritas yang kita set. Awalnya dulu, Medgo Foundation ini lebih ke pendidikan. Karena kita menganggap, memberikan kontribusi, kepada kependidikan di negara ini, akan memberikan, impact yang berbaik, buat kemajuan bangsa. Tetapi, jangan salah, salah satu prioritas utama juga di negeri ini, yang kita harus lihat, bagaimana kita membangun, wira usahawan-wira usahawan baru, agar supaya mereka berkintribusi, terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, kita juga disitu ada modal ventura, yang memberikan microfinancing, memberikan pelatihan. Dan yang ketiga, suka atau tidak suka, unfortunately, negara kita ini berada di ring of fire namanya. Artinya? Sering sekali ada gempa, sering ada gunung api meletus. Nah, oleh karena itu, di Medgo Foundation itu, selain pendidikan, modal ventura, untuk berusahawan kecil, juga ada gugus tugas khusus, yang sewaktu-waktu, kita bisa mobilisasi, untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi susah. Oke, sistemnya ini dari, pendidikannya dari, kecil sampai, sekarang di Medgo Foundation, ada sekolah, dari mulai taman kanak-kanak, sampai SMA. Oke, luar biasa sekali Medgo, jadi, sebuah bisnis itu, bukan hanya apa yang bisa kita ambil, tapi apa yang juga bisa kita berikan. Itu salah satu, keinginan Pak Arifin. Oke. Caring is one of the key to our success. Dicatat itu, tanpa mirsa ya. Nah, lebih jauh kunci kesuksesan itu, apa sih, pas salah satu tadi kan, harus jeling melihat peluang, pasti ada nomor dua, nomor tiga. Saya kaget gini, bisnis kali saya bilang, pertama, kejelian mencari peluang. Kalau orang manuten bilang, bagaimana kita nge-set visi perusahaan. Tapi kita pakai bahasa sederhana aja deh. Kejelian mencari peluang. Nah, ditahan dulu. Kejelian mencari peluang, saya lihat ada nomor dua nih, nomor tiga, kita jeda terlebih dahulu Pak Hilmi. Dan pemirsa perbincangan spesial bersama dengan Pak Hilmi Panigoro, Presiden Direktur dari Medco Energi, akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Channel. Awalnya gak langsung yakin, tapi setelah ikut dua kali acara edukasi Bursa EFEC, akhirnya tertarik juga karena mudah, saya ajarkan ibu-ibu lain sampai anak saya juga ikutan. Selesai dagang, saya bawa 100 ribu untuk nabung saham. Hasilnya jelas sekarang. Yuk kita nabung saham sekarang. Empat tahun menjalankan roda pemerintahan, Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala diakui mampu menjaga stabilitas makroekonomi. Pembangunan infrastruktur yang masif menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan ekonomi nasional. Pemerintahan Jokowi Dodo itu seimbang mengerjakan suplai saib maupun liman saib. Jokowi Dodo Pemirsa kembali, masih bersama saya Prisa Sompodatu dan kita saat ini sedang berada di Ruang Serbaguna ya Pak Hilmi ya. Ini Ruang Serbaguna dari PT. Medko Energi Internasional TBK. Kalau kita lihat ini banyak sekali karya-karya seni khususnya lukisan. Bapak suka seni? Saya sangat suka. Tapi kalau Anda lihat di sini ini kebanyakan personal collection-nya Pak Arifun. Oh. Beliau sangat menyukai karya-karya seni yang baik. Kalau Bapak lebih senang itu yang seperti apa kalau lukisan? Saya sih nggak ada prefer sesuas. Pokoknya saya suka karya seni yang baik. Baik. Selain seni, Bapak senang apa lagi? Biasanya kalau waktu luang lebih banyak melakukan apa sih Pak? Saya ini sangat senang musik. Musik? Saya sendiri main piano, main kitar. Suka nyanyi? Kalau nyanyi nggak. Suara saya nggak bagus. Oke, memainkan musik saja ya. Olahraga gimana Pak? Biasanya kan senang olahraga. Bapak senang olahraga juga atau nggak? Saya sangat senang olahraga. Hampir tiap hari pagi saya olahraga. Bisa golf, bisa lari. Tapi yang sangat sering itu saya main basket. Main basket Pak? Main basket? Tapi begini, basket itu bukan basket yang gua tim lawanan itu nggak. Saya itu main basket sendiri setengah lapang di rumah sebagai pengganti dari treadmill. Karena treadmill kan bosen. Iya, lari-lari capek. Sebenarnya kalau lari-lari di sekitar lapang basket itu sejam itu nggak kerasa. Dan itu banyak kalau udah yang keluar. Oh, pemirsa luar biasa. Biasanya kalau saya berbincang dengan para pemimpin-pemimpin perusahaan jarang tuh Pak yang main basket. Pantes tadi naik tangannya kuat ya Pak? Saya moskosan dan kru. Nah, kalau main basket biasanya sama siapa Pak? Saya lebih sering, yang saya bilang tadi, saya lebih sering sendiri. Di rumah saya tuh ada lapangan basket setengah lapang. Jadi sebagai pengganti treadmill saya lari di situ. Di waktu kesibukan memimpin microenergi masih ada waktu untuk? Saya kira pagi-pagi tuh saya selalu usahakan untuk olahraga paling nggak satu jam. Main basket? Main basket. main basket atau ke gym ya. Di rumah ada alat gym atau lari lah. Oke. Ketika apa? Ketika apa yang membuat Bapak senang main basket? Saya kira itu bagian dari usaha untuk menjaga kesehatan. Karena kan beratnya pekerjaan, stress dari pekerjaan, saya kira itu harus dibarengi dengan olahraga dan makanan yang cukup lah. Saya suka makan by the way. Makanya supaya membalance banyak yang makan ya saya harus olahraga banyak lah. Kerja keras iya tapi harus balance makanan juga harus sehat dan juga berolahraga. Kalau begitu Pak sebenarnya apa sih kalau dirangkaikan dalam mungkin tiga poin kunci dari sebuah kesuksesan? Menurut Bapak, versi Bapak. Kita bicara bisnis ya. Bisnis. Pertama yang tadi saya sudah sampaikan. Bagaimana secara terus-menerus kita sebagai individu maupun sebagai organisasi terus mencari peluang. Kejelian mencari peluang itu tidak boleh berhenti. Apalagi sekarang dengan makin cepatnya berubah lingkungan bisnis perusahaan itu harus lebih agile. Lebih waspada. Apa yang terjadi di sekitar kita? Dan di zona nyaman migas-migas aja. Lalu kita mencari peluang yang baru. Dan kita sudah buktikan itu selama 38 tahun ini. Dari mulai pemboran, produksi migas, masuk bisnis tenaga listrik, masuk pertambangan, malah inisiatif kita terakhir ini kita masuk ke dalam air dan waste management. Air dan waste management. Baru-baru mulai ini. Oke, jadi itu peluang ya. Kita mencari peluang. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita merealisasikan peluang itu. Dan itu perlu kerja keras. Kerja keras dalam artian, bagaimana kita membangun organisasi yang tepat, mencari SDM yang terbaik di bidangnya, kemudian mengeksekusinya dengan sebaik mungkin. Apakah kalau berbicara SDM, orang Indonesia sejauh ini dari pengalaman Medcode cukup mumpuni, Pak? Atau memang masih banyak dari luar? Orang Indonesia ini masih banyak yang bagus dan banyak sekali yang bagus. Tetapi, ada ekspertis-ekspertis tertentu yang kita ya harus realistik. Saya kasih contoh. Kalau kita datang ke negara seperti Oman misalnya, itu salah satu operasi migas kita terbesar di luar Indonesia. Orang Indonesia bisa mengerjakan pekerjaan di sana. Tapi migas itu ada tantangan-tantangan spesifik di negara tertentu. Maka kita harus cari yang namanya Mr. Oman, siapa di ekspert yang terbaik melakukan operasi di sana. Kita cari yang terbaik. Hire dia. Suruh dia menjalankan sambil melakukan teknologi transfer terhadap orang Indonesia yang mendampinginya. Nah, itu bagian dari strategi kita. Tapi yang jelas sekali lagi saya katakan, mengeksekusi bisnis ini, kita jangan bicara soal nasionalisme yang sempit. Nasionalisme yang sempit itu maksudnya seperti apa, Pak? Segala-gala harus dikerjakan oleh orang Indonesia. Padahal yang terbaik ada dari luar. Kita kerjakan saja? Kita hire mereka. Yang penting ada transfer knowledge. Betul. Jadikan kita sebagai perusahaan terbaik yang kelas dunia, lalu lakukanlah proses know-how transfer. Teknologi transfer. Itu yang banyak tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain? Saya kira banyak yang melakukan. Cuman, ya itu lah yang saya bilang tadi. Kita jangan memiliki nasionalisme yang sempit. Jadi tadi, sekali lagi saya ulangi, kejelian peluang, lalu mengeksekusi itu dengan kerja keras. Betul. Dan ada yang ketiga yang tidak kalah penting, ya? Tiga, ya. Yang terakhir apa, Pak? Keberuntungan. Bapak percaya keberuntungan? We need all the luck di bisnis ini. Oke. Tapi, saya selesaikan dulu nih. Saya percaya betul, makin keras kita kerja, makin banyak keberuntungan datang. Berbanding lurus, ya? Ya, itu. The harder we work, the luckier we work. Tapi, kita sebagai orang beragama, saya percaya betul, bahwa luck ini datang berupa kombinasi antara kerja keras dan doa. kolaborasi antara kejelian, melihat peluang, kemudian kerja keras, dan juga doa, pasti keberuntungan makin besar, begitu ya? Insya Allah. Tidak bisa hanya salah satu. Kalau kerja keras saja, tapi peluang sebenarnya sempit? Iya. Ya. Peluang yang tepat, kerja keras, diikuti dengan doa. Insya Allah kita berhasil. Kalau Anda melihat tadi, seberapa besar sih peluang mobil listrik ke depan, Pak, di Indonesia? Sangat besar. Hari ini, teknologi mobil listrik ini sudah siap, sebetulnya. Cuman, bagaimana kita melakukan proses transisi dari mobil konvensional ke mobil listrik? Saya kira ke depannya Indonesia merupakan salah satu tempat yang marketnya sangat besar dan buat negara pun baik. Anda tahu, hari ini Indonesia mengimport hampir, saya enggak tahu, 700-800 ribu barel per hari minyak. Berupa minyak mentah maupun produk-produk. Kalau ini dirubah menjadi listrik semua nih, mobil-mobil ini, dengan sebetulnya demand untuk produk-produk berkomunikasinya akan turun. Tapi sumber dayanya kita mampu ya? Sumber daya kita... Untuk memenuhi itu. Kan listrik bisa di-generate dari apa aja? Air bisa. Bisa air. Tapi yang paling besar nih, ini kan kita bicara Cepuluh Jawa nih, yang demandnya paling tinggi untuk listrik itu. Di Jawa ini begitu banyak gunung api yang bisa menghasilkan listrik melalui membangkit listrik tenaga panas bumi. Dan menurut saya, komparatif advantage seperti ini yang kita harus lakukan. Tapi itu kan mod modalnya yang besar, Pak, ya? Gini, kalau membangkitkan listrik-listrik yang di Noble ini, memang modal besarnya di depan. Sebagai contoh gini, kalau kita membangkit listrik dari gas, itu mungkin maksimum 1 juta dolar per megawatt. Gunung api bisa 4-5 juta dolar per megawatt. Kapan itu Medco akan mengembangkan energi dari gunung api? Sudah sekarang. Sudah? Jadi di Sumatera Utara, kami mengembangkan energi geotermal ini di membangkit listrik tenaga panas bumi, namanya Sarula. Baik. 330 megawatt. Minis, tadi saya selesaikan dulu, sebetulnya nomor saya yang tadi. Jadi, walaupun investasi awalnya mahal, tapi energi gunung api ini kan anugerah. Kita nggak usah bayar lagi. Jangan kalau gas, walaupun cuma 1 juta per megawatt, tapi harian gasnya kan mahal, kita mesti bayar terus. Jadi, indolongran, walaupun investasi awalnya mahal, tapi energi renewable ini akan jauh lebih efisien. Itu, kejelian melihat peluang, dan kita menunggu seperti apa hasilnya, itu yang disebut keberuntungan yang penting, kerja keras. Yes. Sukses selalu untuk Medco Energi, khususnya untuk Pak Hilmi. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Selamat beraktifitas kembali. Sukses selalu. Semoga apa yang kita perbincangan ini, Pak, juga menginspirasi para pemirsa, investor mungkin yang ada di rumah. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan spesial bersama dengan Pak Hilmi Panigoro. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT Medco Energi Internasional TBK. Sukses selalu untuk Anda. Saya Prisa Semudatupamit, tendur diri. Sampai berjumpa di perbincangan spesial lainnya. Sampai jumpa di perbincangan spesial lainnya.